Sudah kita beralih ke informasi lainnya, setelah sempat buron selama satu tahun, mantan Datuk Penghulu Kampung Alur Sentang, Kecamatan Manyak Payit Kabupaten Aceh Tamiang, berinisial NA, berhasil diringkus Satres Kimpores Langsa. Ia ditangkap atas dugaan kasus korupsi dana desa tahun 2016. Mantan Datuk Penghulu Kampung Alur Sentang, Kecamatan Manyak Payit, berinisial NA, berhasil diringkus Satres Kimpores Langsa atas dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa tahun 2016, senilai Rp 890.800.000. NA ditangkap setelah sempat buron selama satu tahun. Kasatres Kimpores Langsa Ibtu Arief Sukmawibowo mengatakan, dugaan kasus korupsi yang menjerat NA ini terungkap berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Aceh, di mana berdasarkan audit tersebut ditemukan adanya kerugian negara atas pengelolaan dana desa tahun 2016 yang dilakukan NA, sebesar Rp 378.000.000. Atas perbuatannya, NA dijerat dengan Pasal 2, Jungto, Pasal 3, dan Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. Sudah ditemukan oleh audit PKKP, 17 September 2018 senilai Rp 378.000.000, Rp 636.100.000. Seperti bulan ya? Seperti bulan? Seperti JPO kurang lebih satu tahun. Hukumannya apa? Hukuman penjara yang dijerat adalah sesuai dengan Pasal 2, Jungto, Pasal 3, Jungto, Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia No. Dari Kota Langsa, Abdul Rozak, TVRI Aceh melaporkan.